Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Ikomang Koheri, beserta istri Niketut Dewi Nadi sekaligus anggota DPRD Provinsi Lampung merayakan Hari Raya Galunggang dan Kuningan di Kampung Ramadewa, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu 4 Januari 2023 lalu. Perayaan Hari Raya Galungan diawali dengan kegiatan sembayang yang dilaksanakan di Perepuseh, kampung setempat. Kemudian dilanjutkan sembayang dan doa bersama di rumah. Ikomang Koheri mengatakan bahwa Hari Raya Galungan dan Kuningan harus dirayakan dengan penuh sukacita. Bagi umat Hindu, Hari Raya Galungan bermakna merayakan kemenangan Dharma, melawan Adharma atau kebenaran melawan ketidakbenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, seluruh umat selalu menghadapi kebenaran dan ketidakbenaran di dalam diri sendiri untuk mencapai kedamaian. Seluruh masyarakat dihimbau untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan antarumat beragama, sehingga tercipta kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Raya Galungan dan Kuningan ini maknanya menurut sastranya bahwa ini adalah hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Artinya kebenaran dan ketidakbenaran. Dalam hal ini, dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita selalu juga menghadapi namanya perjuangan antara melawan kebenaran dan ketidakbenaran di dalam diri kita. Nah, mudah-mudahan dalam simbol ini, jagad kita sesuai dengan tujuan daripada umat Hindu adalah bagaimana kita mendapatkan kedamaian atau moksa ya. Pesannya, selaku anggota DPR RI, kita mengajak umat Hindu khususnya di Lampung Tengah, khususnya juga di Lampung, nasional secara umum. Mudah-mudahan umat Hindu ya, menjadi bagian dari bagian bangsa dan negara Indonesia sebagai yang juga berasaskan Pancasila, berpalsapakan kepada Pancasila. Mudah-mudahan kita satu ya, menuju NKRI. Terpisah anggota DPRD Provinsi Lampung, Niketut Dewi Nadi mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Pihaknya berharap, dengan Hari Raya Galungan ini, seluruh masyarakat di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai moderasi umat beragama, dapat saling bersatu untuk menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Indonesia tetap jaya, dan masyarakat Indonesia tetap bersatu, demi Nusa dan bangsa. Dan untuk masyarakat Lampung, khususnya Lampung Tengah, saya mengharapkan dengan Hari Raya Galungan ini, kita sebagai umat beragama, moderasi umat beragama, kita saling bersatu untuk menjunjung negara NKRI kita ini. Semoga Indonesia tetap jaya. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.